Hai Sobat Badminton Lovers, terima kasih udah mau dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Semoga channel ini dapat sedikit memberi hiburan bagi pecinta bulu tangkis tanah air. Dari Jampung Bulu Tangkis SEA Games 2019, Indonesia meloloskan 5 wakil ke semifinal. Dan otomatis akan ada tambahan 5 medali yang akan diperoleh Indonesia di akhir event ini. Di partai awal andalan Indonesia di sektor ganda campuran, Praven Jordan melatih Deva Octavianti, sukses menjungkalkan pasangan Filipina, Alvin Morada, Alisa Yasbel Leonardo, dengan 2 set langsung 21-13 dan 21-13. Di lapangan sebelah, tunggal putri Indonesia Ruseli Hartawan juga lolos ke semifinal setelah mengalahkan pemain Vietnam, Ted Thar Tuzar, juga dengan 2 set 21-11 dan 21-17. Sementara di lapangan 3, pasangan Rino Privaldi, Pita Hanningtia Sementari, harus berjibaku 3 set untuk mengalahkan unggulan keempat asal Thailand, di pitpon Puang Puapet, Savitre Amitrapay, dengan skor 21-23, 21-13 dan 21-14. Di partai selanjutnya, Cesar Hiren Rusta Vito secara mengejutkan di kalahkan pemain non-unggulan, asal Singapura, Loh Kian Yew, dengan 2 set langsung, 18-21 dan 20-22. Seakan terkena virus, kekalahan Vito juga dirasakan oleh Gregorio Mariska Tunjung, pun harus rela angkat koper setelah ditundukkan oleh pemain Malaysia, Selva Durai Kisona, dengan rubber game 19-21, 21-12 dan 21-19. Fajar Alpian Rian Ardianto pun ikut angkat koper setelah kalah oleh ganda Thailand, yang di kalahkan Wayu Ade di partai bergu sebelumnya, Bodini Isara Manepong Jongjit. Fajar Rian kalah 2 set langsung, 16-21 dan 21-23. Begitu juga dengan Siti Fadia, Silva Ramadanti, Ripka Sugiyarto pun harus kalah setelah ditundukkan non-unggulan kedua asal Malaysia, Chow Mei Kwan, Lei Meng Yan, 19-21 dan 16-21. Di partai terakhir, Grecia Poli Apriani Rahayu mengobati rasa kecewa para pendukung Indonesia, dengan menghancurkan pasangan Thailand, Savitre Amitrapai, Putita Supajirakul, stride set 21-7 dan 21-11. Begitu juga Wayu Nayaka Arya Pangkaryanira, Adi Yusuf Santoso, sukses menjungkalkan harapan pemain Thailand lainnya, Kiti Sak Namdas, dan Nipit Pon Puang Puapet, dengan 2 set langsung, 21-16 dan 21-18. Nah, untuk jadwal semifinal, akan dimulai jam 12 waktu Indonesia Barat. Partai pertama akan dimulai dari pasangan Praven Melati, yang akan ditantang oleh unggulan ketiga dari Malaysia, Tan Kiang Meng, Lai Pejing. Sementara Roseli Hartawan akan menantang unggulan pertama asal Thailand, Pon Paui, Cochu Wong. Ganda campuran Indonesia berikutnya, Rino Privaldi, Pita Haning Tia Sementari, akan menantang andalan Malaysia unggulan kedua, Go Son Juan, Lai Seven Jemi. Pun di sektor ganda putra, Wayu Nayaka Arya Pangkaryanira, Adi Yusuf Santoso, akan ditantang unggulan kedua asal Malaysia juga, Aron Chia Sowoyi. Sementara Grecia Poli, Apriandri Rahayu, akan melawan unggulan ketiga dari Malaysia, Vivian Ho, Yap Cheng Wen. Demikian info singkat hasil perempat final, dan jadwal semifinal perorangan badminton C-Gaps 2019, Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton